Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di IA Podcast Hari ini aku bakal bahas tentang Eric Erickson's Age Stages of Psychosocial Development Dimana teori ini disampaikan oleh seorang psikolog asal Jerman Amerika bernama Erickson Yang mana bersama istrinya, Joan, menjadi terkenal berkat karyanya tentang pengembangan psikosocial Nah, profesor ini menjadi terkenal karena telah menciptakan frase krisis identitas Jadi apa aja sih 8 stages yang disampaikan oleh Eric Erickson ini Nah, fase yang pertama atau tahapan yang pertama yang kita hadapi dalam kehidupan ini Yang pertama adalah ketika baru lahir hingga berusia sekitar 18 bulan Nah, psychosocial crisis atau task pada masa itu adalah trust versus mistrust Dimana nantinya yang akan dikembangkan atau di-developed adalah hope atau harapan Pada usia 18 bulan sampai 3 tahun itu tasknya adalah autonomy versus shame or doubt Dan nantinya yang akan berkembang yaitu will, keinginan Usia 3 sampai 5 tahun, initiative versus guilt Yang ter-developed adalah purpose atau tujuan Yang keempat yaitu pada usia 5 sampai 13 tahun Industry versus inferiority Yang berkembang yaitu kompetensi Tahapan kelima Usia 13 sampai 21 tahun Identity versus confusion Dan yang berkembang adalah fidelity Atau ketaatan kesetiaan Selanjutnya, usia 21 tahun sampai 39 tahun Intimacy versus isolation Dan yang akan ter-developed yaitu love atau cinta Tahapan selanjutnya yaitu 40 sampai 65 tahun Generativity versus technician Nantinya yang akan berkembang adalah care atau rasa peduli Dan pada stage yang terakhir yaitu usia 65 tahun ke atas Psychosocial crisis atau tasknya adalah integrity versus despair Dan nantinya virtue developed adalah wisdom atau kebijaksanaan Nah dari teori-teori tersebut Kita bisa belajar tentang apa aja sih tugas-tugas kita Sebagai seorang manusia Bisa dibilang Untuk pengembangan diri ke depannya Nah jadi apa aja sih bisa kita lakukan dari sekarang Yang pertama bisa dengan menentukan fokus dan rencana karir ke depan Kemudian mulai menyusun kehidupan yang lebih stabil Oke sekian dulu buat hari ini Makasih buat kalian yang dengarin dari awal sampai akhir As always never stop learning Let's learn and grow together At least one step forward And let's make our journey here Ketua my friends Assalamualaikum